Sederhana data 6 juta pasien COVID-19 milik Kementerian Kesehatan diduga bocor dan dijual di forum hacker. Selain kebocoran data pasien, dokumen kesehatan yang berisi rekam medis juga diduga turut dijual. Kebocoran ini pertama kali diketahui pada platform komunitas Reddit. Dalam platform itu terdapat sebuah akun yang menjual 720GB data dan dokumen kesehatan pasien yang sebagian besar merupakan pasien COVID-19. Akun itu juga memberikan sampel medis dengan ukuran dokumen mencapai 3,26GB. Kebocoran data yang terjadi meliputi NIC pasien, data keluhan utama pasien, foto, diagnosa, hasil tes COVID-19, hingga rencana perawatan. Data yang bocor juga dilengkapi dengan identitas detail pasien mulai dari nama lengkap, alamat tempat tinggal, hingga nomor telepon. Juri bicara vaksinasi COVID-19 Kementerian Kesehatan, Siti Nadia Tarmizi, menyebut Kementerian Kesehatan Tengah menelusuri dugaan kebocoran data melalui pesan singkat pada jurnalis Kompas TV. Nadia merespon, ini masih ditelusuri ya, kita sedang menelusuri kebenaran informasi tersebut dan kalau benar tentunya langkah perbaikan akan dilakukan. Kebocoran data pribadi dari server Kementerian Kesehatan bukan pertama kali terjadi, Saudara. Sebelumnya pada Agustus 2021, data 1,3 juta pengguna aplikasi e-hack Kementerian Kesehatan dilaporkan bocor.